Pertugas gabungan menyebar surat rencana penutupan dan pengosongan lokalisasi Kalijodo penjaringan Jakarta Utara. Ratusan petugas ini menyisir kawasan prostitusi Kalijodo sebagai langkah awal penutupan dan pengosongan tempat tersebut. Ratusan petugas dari TNI, Polri, dan Satpol PP menyebarkan surat pemberitahuan mengenai rencana penutupan dan pengosongan lokalisasi Kalijodo di kawasan penjagalan penjaringan Jakarta Utara pada minggu siang. Penyebaran surat edaran ini sebagai langkah awal rencana pembongkaran tempat prostitusi yang sudah beroperasi puluhan tahun itu. Selain memberikan edaran kepada warga, petugas juga menempelkan surat edaran di dinding kafe-kafe. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK mengungkapkan alasan utama dibalik niat Pemprov DKI mengusur kawasan Kalijodo. Kepolisian menemukan proyektil peluru yang digunakan oleh pelaku saat menembak seorang ojek online di jalan Kemang. Kemang Utara Mampang, Jakarta Selatan. Dari identifikasi sementara senjata yang digunakan pelaku diduga senjata api rakitan. Proyektil peluru yang diduga milik pelaku ditemukan petugas gabungan dari Satres Krim Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya saat melakukan olah tempat kejadian perkara menembakkan sopir ojek online pada Sabtu malam di jalan Kemang Utara Mampang, Jakarta Selatan. Belum diketahui jenis senjata yang digunakan namun dugaan sementara senjata tersebut merupakan senjata api rakitan. Petugas juga menemukan bekas tembakan yang mengarah ke dinding di salah satu rumah warga. Kapolda Metro Jaya Irjen Poltito Kanavian menjelaskan, kasus ini sudah ditangani tim dari Polres Jakarta Selatan dan Dirkrimom Polda Metro Jaya. Informasi pemukulannya, tapi ada tembakan, tapi bukan tembakan ke kepala. Jadi sekarang lagi sedang ditangani, ya kita akan selidiki. Tenisnya seperti apa ya nanti kita akan sampai. Belum dugaannya Pak, siapapun berbadan. Enggak bisa lah, semua orang-orang tagap yang banyak sekali yang jago-jago atlet segala macam. Enggak, nanti kita jangan berspekulasi, lebih baik kita tunggu pengungkapannya. Jadi payah sekarang apa Pak? Kita akan ungkap, kita minta hanya kepada teman-teman gocek supaya tenang saja. Berikan kepercayaan kepada polisi untuk mengungkap itu. Sudah dibentuk tim dari Polda. Sebelumnya pengendara ojek online Reonaldo Agustin ditembak orang tak dikenal di jalan Kemang Timur. Hingga Sabtu malam Reonaldo masih menjalani perawatan medis karena luka di bagian kepala di Rumah Sakit JMC Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Fahir Mal Metro TV. Aksi arogan para pengendara di jalanan bukan pertama kalinya terjadi. Sepanjang tahun 2015 tercatat sedikitnya ada 5 kasus arogan berujung penembakan. Tingkat stres yang tinggi di jalanan patut diwaspadai agar tidak terjadi aksi anarki. Sabtu sore 13 Februari 2016, warga Jakarta lagi-lagi dikagetkan oleh aksi koboy jalanan yang menembakkan senjata api karena tersulut emosi. Kali ini korbannya adalah seorang pengemudi ojek online. Aksi koboy jalanan ini bermula saat korban terlibat cekcok dengan dua pengendara motor di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Karena tersulut emosi, pengendara motor yang masih belum diketahui identitasnya ini menyalip korban dan berujung pada aksi pemukulan. Sejumlah saksi di lokasi menyebut bahwa terdengar suara tembakan bersamaan dengan aksi pemukulan tersebut. Aksi anarki akibat tersulut emosi di jalanan memang bukan pertama kalinya terjadi. Sepanjang tahun 2015 sedikitnya tercatat ada lima kasus penembakan yang terjadi di jalanan. Terakhir terjadi pada 4 November 2015. Seorang tukang ojek tewas setelah ditembak bagian kepalanya oleh Oknum TNI di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pemicunya pun sama karena tersulut emosi saat terjadi gesekan di jalanan. Kemacetan di jalan raya memang dapat memicu masalah beragam. Selain membuang waktu pengendara, kemacetan juga meningkatkan stres sehingga seseorang dapat dengan mudah tersulut emosinya. Namun aksi main hakim sendiri dengan cara arogan di jalanan tetap tak dapat dibenarkan. Selain peran aparat untuk menciptakan ketertiban, pengendara juga memegang peran krusial untuk saling bertoleransi demi menghindari tindakan anarki. Tim Liputan, Metro TV Pemirsa di Reskrimun, Polda, Metro Jaya Komisaris Besar Polisi, Krishna Murti menegaskan penertiban lokasi prostitusi kali jodoh bukanlah persoalan besar. Namun pemerintah daerah diminta untuk tetap mempertimbangkan implikasi sosial terutama bagi warga dan permukiman di sana. Tiga setengah tahun saya di sana, kami meratakan kali jodoh bersama waktu itu Gubernur Pastor Yoso Kepreman habis, 2.000 orang itu habis dan kemudian perjudian habis bahwa kemudian masih ada sisa-sisa pemukiman di sana harus diperdomani ada pemukiman penduduk di atas tanah negara ada dibangun-bangunan yang menjadi kafe-kafe yang ilegal di sana ada mucikari mungkin ada orang-orang yang datang minum-minum kelas-kelas bawah yang kemudian menimbulkan implikasi-implikasi sosial dan kemudian salah satunya berakibat seperti yang kemarin kecelakaan maka Pemda, Pak Gubernur saya dengar mengambil keputusan untuk memakai sesuatu Bapak Kapolda juga sudah mendukung nah nanti kami memberikan masukan kepada Bapak internal eh masukan internal seperti apa kali jodoh intinya kali jodoh gak ada masalah itu diantem gak masalah, gak ada premannya lagi Mirsa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembongkaran lokasi prostitusi kali jodoh rencananya lokasi itu akan disulap menjadi taman terbuka hijau berikut liputan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Riki Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal nama kali jodoh mencuat setelah peristiwa kecelakaan Fortuner yang menewaskan 4 orang usai pulang dari salah satu cafe di kawasan kali jodoh Jakarta Barat atas peristiwa ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama atau Ahok akan membongkar kawasan kali jodoh Jakarta Barat setelah membenahi waduk peluit kawasan kali jodoh ini sebenarnya melupakan jalur hijau dimana nantinya kedepannya setelah pembongkaran Pemprov DKI Jakarta akan membuat sebuah taman di kawasan kali jodoh ini kali jodoh dikenal sebagai tempat hiburan malam lintas generasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali menertibkan kawasan di kecamatan penjaringan Jakarta Utara yang berbatasan dengan Jakarta Barat ini namun praktik prostitusi di kawasan yang diapit oleh Kali Angke dan Kanal Banjer Barat ini tetap berlangsung kawasan kali jodoh yang luasnya kurang lebih 5 hektare merupakan kawasan padat penduduk sekitar 2.000 kepala keluarga menempati kawasan kali jodoh sekitar 50 cafe beroperasi di kawasan kali jodoh dan sekitar 150 PSK tinggal di sana namun saat PSK bekerja jumlahnya bisa mencapai 500 orang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK mengaku siap untuk menggusur lokalisasi di wilayah Kali Jodoh sebelum digusur, Pemprov DKI akan melayangkan surat peringatan untuk mengosongkan wilayah Kali Jodoh terlebih dahulu AHOK mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melakukan perlawanan jika rencana penggusuran ini terjadi untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga mantan Bupati Belitung Timur ini akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam mengamankan Kali Jodoh tapi setelah kejadiannya Fortuner saya berpikir kalau dibiarin-dibiarin terus nanti korban lagi-korban lagi nih yaudah kita utamakan bersihin dulu lah Kali Jodoh ya mana ada sih negara kalah sama preman tapi berkait-kait penertiban Kapolsek sering ditodong pisau gitu Pak ya jangan satu dua orang datangnya pasukan dong kalau dia ada seribu kita kirim seribu berimob senjata lengkap kok tapi udah ada koordinasi belum suka sama polisi? nanti kan udah SP1, SP2, SP3 baru kita minta bantuan polisi bener Pak mau ngirim tank sampai ke sana Pak? enggak kan dia bilang mesti pakai tank yang pakai tank ya saya pakai perumpaman ya pakai tank dong maksudnya tank top minimnya ruang terbuka hijau membuat kawasan Kali Jodoh Jakarta Utara menjadi salah satu program Pemprov DKI Jakarta dalam ruang terbuka hijau rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membongkar kawasan Kali Jodoh untuk dijadikan jalur hijau namun hal ini masih mendapat penolakan dari warga dari kawasan Kali Jodoh Jakarta Utara Erick Gumaryadi, Riki Rusdiana, Muhasin Jalal, Berita 1 DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama untuk maju kembali dalam pil keada tahun 2017 mendatang Partai Nasdem Optimis Ahok mampu memenangkan kontestasi Pilgub 2017 hingga Ahok kembali terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2021 meski pelaksanaan Pilgub masih akan digelar tahun depan Ahok secara resmi telah mendapat dukungan politik dari Partai Nasdem pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh pengurus Nasdem DPD DKI Jakarta pagi tadi Koordinator wilayah Partai Nasdem DKI Jakarta Victor Laiskodat menyatakan sosok Ahok masih dibutuhkan untuk memimpin ibu kota Ahok dinilai berwibawa, berani dan tegas sehingga mampu membangun kota Jakarta menuju yang lebih baik Kepada Kak Victor untuk menyampaikan kabar gembira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!